KABAR BAIK DATANG DARI KELUARGA SULE Anak sulungnya, Rizky Febian tinggal menunggu hitungan hari untuk bisa meminang Mahalini. Terkini, pada minggu, 5 Mei 2024, bagian dari prosesi menuju pernikahan telah digelar di kediaman Mahalini. Prosesi tersebut dikenal dengan nama Mepamit. Sejak kabar digelarnya Mepamit viral di media sosial, persoalan tentang keyakinan mereka ramai diperbincangkan. Banyak yang bertanya siapa yang akan pindah agama di antara mereka. Jawaban pun akhirnya diberikan oleh Sule selaku anggota keluarga dari mempelai pria. Jawaban itu diberikan setelah prosesi Mepamit resmi digelar. Menurut keterangan mantan suami Natalia Holscher ini, Mahalini yang akan berpindah agama dari Hindu ke Islam. Acara Mepamit ternyata dilakukan sebagai permohonan izin kepada leluhur dan keluarga untuk melakukannya. Jadi, ini itu acara Mepamit. Pamitan dari keluarga dan juga leluhurnya Lini bahwasannya Lini akan berpindah agama dan sudah diizinkan, ujar Sule, dilansir dari akun Instagram Lambe Underskordanu. Pada kesempatan yang sama, Sule membeberkan mengenai rencana pernikahan putranya. Pernikahan tersebut akan digelar di Jakarta dalam agama Islam. Lini juga sudah diperbolehkan untuk menikah secara agama kami nanti di Jakarta, tambah Sule. Terima kasih telah menonton!